Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Raskasel Vitaf membahas seputaran handphone laptop dan tool handphone teman-teman disini saya mendapatkan lemparan dari kontor sebelah dia pasang LCD teman-teman LCD-nya itu hidup tapi tidak ada gambar teman-teman ya baru-baru teman-teman di Oppo M9 dia bingung kenapa LCD baru dipasang tidak ada tidak muncul gambar teman-teman makanya dia bawa saya saya dia pernah lihat postingan saya pernah kejadian hal yang sama tapi dia tidak tahu bagaimana triknya supaya tidak eh supaya gambarnya itu normal teman-teman permasalahannya itu ada pada sini teman-teman ini dia tidak pakai isolasi teman-teman ini saya sudah rubuh juga ini nanti saya akan pakai solasi disini nah ininya dia tidak tutup teman-teman dan ini ada pin-pinnya nah disini ada arus teman-teman jadi kalau dia sananya dia masuk ke fan ke fan handphone seperti ini teman-teman dia akan ngeground teman-teman ini akan ngeground pas dia hidupkan gambarnya itu lemnya itu hidup tapi tidak ada gambar teman-teman kayak hitam gitu jadi dia bilang kenapa LCD baru dipasang sudah dilek ini ini sudah dia rim teman-teman ini lemnya ini masih masih mentah jadi saya angkat lagi lemnya jadi di sini pokok 9 dia lupa teman-teman selesai ini setelah saya isolasi ini teman-teman LCD nya itu normal normal bila sudah terpasang di fan teman-teman ini kita sebetul-sebetin tahu juga kenapa pabrik atau si toko nya itu nggak pakai surat TV sini teman-teman apakah ini jembatan fitment atau mereka lupa pasang surat TV sini teman-teman saya hidupkan itu normal sebelumnya itu hitam teman-teman ada OPPO nya ini tapi lihatnya itu nyala teman-teman karena dia lupa tadi solatif pada fleksibel yang ada pada LCD teman-teman itu sudah normal ada beberapa handphone yang sering kita lupakan biasanya itu ada pada OPPO A1K juga teman-teman dia kan punya punya pin ada yang lebihnya itu jadi lain dia lupa solatif atau dia lupa gunting jadi dia langsung pasang ke frame handphone tidak akan hidup teman-teman ada di postingan saya sebelumnya itu teman-teman ada di postingan di konten-konten saya ada itu saya sudah bikin OPPO A1K jadi ini OPPO A1K sudah normal itu jadi kalau tidak saya sudah rapat saya sudah kasih kabar ke teknisi itu itu anggap teman-teman saya jadi bahwa LCD nya sudah teratas sih teman-teman jadi sekalian saya sudah kasih tahu solusinya jadi ini lah teman-teman disini kalau kurang percaya nanti dipasang terus setiap pasti ada arusnya teman-teman makanya ini ini nge-ground kena frame jadi untung handphone nya tidak mati teman-teman masih hidup tapi gak ada gambar kalau mungkin apa-apa atau gimana mesinnya itu bisa mati teman-teman jadi besok jadi buat teman-teman yang dapat kasus sama seperti ini cobalah perhatikan dulu LCD yang baru beli atau lebih bagus lagi di Hidobol teman-teman karena ada biasa solusi dari wawahan toko itu cuma sedikit ada yang keluar sedikit teman-teman ada yang keluar sedikit ada yang solusi bagus ada juga jalur LED nya itu pin LED nya itu tidak ada solusi dengan baik jadi kita dobol saja teman-teman untuk biar kita biar kita gak kerja dua kali teman-teman kita dobol seperti ini kita kita dobol teman-teman ini lemparan dari teman teknis di sebelah teman teknis di sebelah biar rupa jadi langsung pasang saja jadi makanya dia pasang tidak ada gambar disini hidup tapi tidak ada gambar jadi seperti itu teman-teman jadi seperti itu teman-teman cara mengatasi Oppo F9 bila dipasang tidak terkecil gambar cobalah kita surat TV ini teman-teman Insya Allah pasti gambarnya normal tamponnya bisa nyala dengan normal oke teman-teman jika video saya bermanfaat jangan lupa bantu like dan subscribe channel youtube saya semoga saya bisa membuat tutorial-tutorial lain yang bisa saling berbagi ilmu atau pengalaman yang terjadi pada teman-teman atau terjadi pada keseharian kita sebagai TVC ok terima kasih yang sudah subscribe yang sudah subscribe terhubungannya semoga channel saya ini lebih berkembang dan lebih bersembah lagi untuk membuat konten dan berbagi menu ok sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati